. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tengah menyusun konsep baru penyediaan anggaran untuk memenuhi kesejahteraan para ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK. PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian PANRB, Yudi Wicaksono mengatakan, konsep perbaikan mendasar kesejahteraan yang akan disusun ini terdiri dari tiga aspek. Pertama ialah, perbaikan sistem penganggaran, kedua ialah perbaikan rancangan kesejahteraan ASN itu sendiri dalam konsep total reward, lalu yang ketiga ialah perbaikan remuneration mix. Khusus terkait perbaikan sistem penganggaran pegawai, Yudi menjelaskan, akan seperti yang diterapkan Pemda setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah UUHKPD, yakni adanya pelafon belanja pegawai yang disesuaikan dengan kapasitas APBD sebesar 30 persen. Adapun untuk tingkat nasional, ia mengatakan, belum ada konsep seperti itu, sebab belum ada kecocokan keharusan perhitungan belanja pegawai untuk disandingkan dengan ukuran anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, misalnya apakah pajak, atau pendapatan secara keseluruhan. Dengan perbaikan sistem penganggaran itu, Yudi mengatakan, ke depan akan bisa mengubah pembentukan plafon atau baket anggaran pegawai di pemerintahan. Dengan begitu, Kementerian PANRB bersama dengan Bapenas, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri, sejak awal bisa menetapkan besaran belanja ideal untuk pegawai dalam satu instansi pemerintahan. Ketika kita sudah tetapkan, melalui mekanisme ini, anggaran itu menurutnya akan bisa bertambah kalau ada nilai indeks RB yang semakin baik, dan jika ada kontribusi terhadap pencapaian prioritas nasional yang semakin baik yang dikontribusikan oleh pemerintah. Dengan begitu, budget atau anggaran di instansi akan bisa didesain sedari awal, apakah akan ada kenaikan atau penurunan. Menurutnya, dengan mekanisme penganggaran itu, akan terjadi pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan instansi, sehingga tidak lagi ada instansi yang minim pegawai ke depan, baik di tingkat pusat maupun daerah dan antarwilayah. Terima kasih telah menonton!